AC Milan hanya membawa pulang satu poin dari markas Salernitana pada Giornata ke-17 Liga Italia 2023-2024. Laga Salernitana versus Milan yang berlangsung di Stadion Aresci Sabtu 23 Desember 2023, dini hari waktu Indonesia, berakhir dengan skor sama 2-2. Sepasang gol tuan rumah tercipta berkat Federico Vasio dan Antonio Candreva. Sementara gol-gol Milan dicetak Vikayo Tomori dan Luca Jovic. Hasil imbang ini membuat Milan tertahan di peringkat ketiga dengan 33 poin. Salernitana juga tetap menjadi juru kunci dengan catatan 9 poin. Gol diawali tendangan bebas dari Christian Pulisic di sisi kiri penyerangan Milan. Bola mengarah ke Rafael Leao yang mengontrolnya dengan dada sebelum memberikan umpan ke depan Gawa disambut Tomori. Menjelang babak pertama tuntas tuan rumah menyamakan kedudukan via sundulan Federico Vasio yang memanfaatkan sepak pojok Antonio Candreva. Rossoneri julukan Milan nyaris menggandakan keunggulan di menit ke-60, andai saja tendangan dari Ruben Loptus gagal di tepis kiver Salernitana. Bonoi Costil. Tiga menit setelahnya, Salernitana justru berhasil membobol gawang Milan dan berbalik memimpin menjadi 2-1. Candreva yang sebelumnya membuat asis kini mencatatkan namanya di papan skor. Gol bermula dari pergerakan Grigoris Castanos yang menguasai bola di lini tengah. Ia lantas mengoper bola di kecil Candreva yang menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan Candreva sukses bersarang di pojok gawang Milan. Kaifer Milan Maiknan berhasil menggagalkan peluang Salernitana pada menit ke-67. Ia menapis tendangan first time dari Fakues Shale Masoci. Kemudian Costil melakukan penyelamatan ganda di menit ke-80. Leo datang dari sisi kiri melewatikan Reva dan mengirim umpan silang ke Jovic. Namun Costil mampu menapis tendulan Jovic dan berhasil menghalau bola Rivaun yang datang setelahnya. Kemenangan Salernitana yang sudah di depan mata buyar setelah Luka Jovic mencetak gol pada injuri time dan memastikan laga berakhir imbang. Tim Redaksi melaporkan. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.